Let's Wear adalah salah satu brand yang cukup dikenal dengan planar-planar IEMnya Tapi mereka juga mengeluarkan hybrid series yaitu Cadenza Dan mereka sudah mengeluarkan flagshipnya duluan yaitu Cadenza 12 dengan harga 30 jutaan Dan menunjukkan bahwa mereka bisa tuning hybrid dengan baik Dan gimana jadinya kalau mereka bikin Cadenza series tapi yang versi mid-level Yaitu Cadenza 4 Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review Dan kali ini gue akan bahas Let's Wear Cadenza 4 Dimana menggunakan 1 Dynamic Driver dan 3 Balancer Mature di harga 229 USD Jadi kalau di Indonesia mungkin dengan kurs sekarang sekitar 3,6an lebih Gue gak tau sih belum dibawa distributor Indonesia manapun setau gue sekarang ya Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini Mulai dari build fit, frequency response, suara dan juga perbandingannya Somehow gue suka banget estetika dari Cadenza 4 ini Bahkan bisa dibilang ini favorit gue dari semua keluaran Let's Wear Bisa dilihat bahwa dia itu sebenarnya secara warna color scheme-nya itu putih Yaitu dari ujung sampai ujung putih dan silver Buat gue kayak bersih bening aja gitu Mulai dari faceplate-nya sendiri warnanya silver dan sedikit ada kesannya diamond shape cut sedikit Dan ada tulisan Let's Wear disini Dan untuk body-nya ini warna white tapi matte Jadi gak shiny dan tidak fingerprint magnet Oh iya untuk faceplate-nya walaupun metallic color gini Tapi tipe yang agak ini lah ada semacam I don't know frosted maybe atau apa Tapi tidak terlalu gak fingerprint magnet Jadi kalau berminyak tangannya megang ini juga gak kelihatan gitu Lalu dibelakang tulisan disini Cadenza 4 True Virtuoso R Dan kelihatan ya ini bentuknya menarik sekali Dia kayak smoothness-nya itu loh Kayak apa ya? Kayak tulang? Enggak tau sih Lalu untuk kabelnya sendiri menggunakan dual pin konektor Ini dual pin biasa Seperti ini dan bagian atasnya cuma single strand Sementara bagian bawahnya twisted Dan untuk kabelnya sendiri di bagian jacknya ini sudah mendapatkan modular jack Jadi lu dapetin 4,4, 3,5 dan 2,5-nya bentuknya persis Dan ini gua lagi pake yang 3,5-nya Secara fitting untuk housing di telinga gua ini sih ngepas banget Dia bener-bener bentuknya itu bisa perfect lah gua bilang Ini sangat-sangat stabil gak goyang-goyang Cuman gua sedikit protes aja sedikit kritik ya Untuk IR GT buat gua masih kepanjangan di bagian archnya segini Sehingga tidak terlalu support berat di kuping gua Tapi anyway untungnya ini kebantu sama bentuk si Ini loh bentuk si IEMnya sendiri yang buat gua ngepas banget Jadi setengah build untuk gua bawa-bawa Dan tidak mikrofonik untuk kabelnya Dan yes gua suka dia menggunakan jack yang adapter begini Bisa diganti balance ataupun enggak tergantung dengan source lu Secara frequency response IEM ini sendiri Let's wear cadenza 4 ini punya frequency response yang buat gua rapih banget Lihat betapa rapih frequency response-nya Mulai dari sub-base yang cukup ada elevasi sedikit Tapi gak sampai gede-gede banget Mid-range-nya overall netral Ditambah dengan extension upper treble yang sangat baik Jadi ya bisa dibilang IEM ini bisa diketilikan satu Sebagai neutral with little bit of base boost Tapi fokus ke sub-base ya bukan mid-base ya The Atau bisa dikategorikan sebagai mild U-shape Karena di bagian tengahnya agak netral Tapi ada elevasi sedikit di ujung sub-base Dan sedikit di sekitar upper treble area Yang bikin ujung-ujung frekuensinya itu buat gua Extensinya sangat-sangat baik Tapi IEM ini sendiri memang bukan tipe yang enerjik Bukan tipe yang vokalnya maju banget Bukan tipe yang treble maju banget Ataupun bassnya menggebu-gebu Dia kayak netral aja Tapi frekuensi ujung-ujungnya itu nyampe banget ke ujung-ujungnya Mulai dari bassnya ini bukanlah bass yang fun Bukan tipe yang cedak-ceduknya cepat Tapi bass yang very well controlled dan sangat cepat Kalau gak salah dia menggunakan beryllium plated driver Sehingga memang salah satu ciri khas dari beryllium plated driver Terutama beryllium plated dynamic driver Itu adalah fastnya Dari transient speednya Kecepatan attacknya decaynya itu kayak Jadik, jadik, jadik gitu Jadinya setiap lagu, walaupun lu berasa Oh ada bassnya dan bassnya itu dalam Tapi lu gak berasa ketebalan atau energi yang gimana-gimana banget Ini memang untuk kasih sensasi yang netral Tapi ada bassnya sedikit Dan bassnya itu dalam Itu yang gue rasa disini Jadi kalau misalnya lu cari yang cedak-ceduk Itu kan butuh ceduk, 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 ceduk Ini gak ceduk, cepat gitu Jadinya gak terlalu cocok untuk lagu-lagu idea buat gue Tapi kalau buat gue pribadi kan gue gak basset banget ya Untuk lagu-lagu pop gitu No problem Dan lagu-lagu yang pop gimana pun Atau tipe-tipe akustik Gue ngerasa ini cukup ada Walaupun mungkin kurang exciting sedikit Untuk beberapa tipe lagu Mid-range-nya amazingly balanced, clean, and clear Jadi mau lagu cowok, mau lagu cewek Gue ngerasa dia ya main netral aja Main aman Dia very smooth soal vocal-nya ini Dan balance Jadi gue dengerin lagu apa aja disini Gue gak ada protes Mungkin lebih ke dynamics-nya yang kurang Karena memang secara sound profile Dia mengincar suara yang lumayan netral Tapi dinamikanya itu gak terlalu gede Jadi maksudnya dinamika itu adalah Perpindahan desibel Dari satu part lagu ke part lagu yang lainnya Kemampuan driver untuk memberikan kesan itu Kayak lonjakan energinya itu Jadi ketika denger lagu seperti Kyala Settle, This Is Me Itu kan dia teriak di bagian vocal Nah disini sebenernya clarity-nya berasa Vocal itu berasa jelas banget suaranya Setiap perkatanya itu jelas Tapi lonjakan energinya ketika dia teriak Itu gak terlalu ngegigit disini Agak bit nyantai Tapi kalau misalnya lo suka Tipe yang emang nyantai-nyantai aja Gak butuh terlalu maju-maju banget Gak butuh lendakan emosi seperti tadi Buat gue sih Lagu ini kebanyakan Eh lagu ini sorry IM ini cocok buat kebanyakan lagu sekarang Yang mungkin yang gak terlalu menggebu-gebu tipenya Jadi secara frekuensi overall bass meterable-nya itu Punya satu kesinambungan Yaitu satu Lo cukup netral suaranya Tidak terlalu enerjik Tidak terlalu dinamis Tapi extensionnya itu loh Yang berasa lengkap Dan itu juga yang gue dapetin di treble Jadi treble-nya bukan tipe yang enerjik Kalau misalnya gue denger kayak cymbal crash Ataupun gitar listrik dari lagu rock Itu sebenernya gue gak ngerasa Ada gigitan pas lagi nada tinggi itu pas Gitu Ataupun Waktu pas lagi banyak Cymbal ataupun percussion Itu sebenernya enerjiknya gak terlalu tinggi Tapi kayak Lo bisa denger sampe ujung tinggi banget Dari Si treble-nya yang memang dari 8 kHz ke atas Itu masih extended Dan itu buat gue salah satu Keunikan dari sini Yang punya kualitas cukup bagus Cuman memang tidak enerjik aja Jadi memang secara overall tonal Ayam ini itu netral Bisa gue pribadi ngerasa lumayan netral Tapi dengan extension yang tinggi atas bawah Dan tidak terlalu dinamis Nah untuk lagu apa dong? Jadi buat gue daripada untuk lagu apa Ini seperti lagu ketika Kalau misalnya lo capek dengerin yang Ngebass banget Atau capek yang ngedengerin yang V-shape banget Atau dynamicsnya gede banget Tapi bikin lo capek gitu Fatigue Ini ayam bisa dibilang sebagai semacam obatnya Karena lo tidak kehilangan frekuensi sama sekali Karena lengkap frekuensinya itu Tapi dibawa ke sensasi yang lebih kalem Jadi kelengkapannya ada Tapi lebih kalem gitu Gue pribadi lebih menyukai Lagu-lagu genre semacam akustik Ataupun lagu vokalan Ataupun ya simply ketika mood gue Lebih pengen nyantai Ketika mood gue emang pengen lebih nyantai Gue kasih lagu apa aja Disini tetap bisa enak Jadi kayak tergantung genre atau mood lo Lagi mau mainin lagu apa Oke untuk harganya sekitar 3,5-3,6 jutaan Buat gue secara teknikalitas Ayam ini cukup bagus Jadi kalau misalnya Lu cobain lagu-lagu orkestra Ataupun yang lumayan kompleks Secara instrumen-instrumen Ataupun elemen-elemen di dalam lagunya Gue masih ngerasa ini bisa kasih imaging Yang cukup bagus Spinpoint Oh suara dari sini Suara dari sini Oh percussion tuh datang dari agak atas Cuman dia tidak terlalu 3 dimensi Jadi lebih kayak apa ya Buat gue agak ngelilingin kepala Tapi kayak agak oval gitu Daripada 3D bola Ini lebih kayak oval Rada memanjang kanan-kiri Dan juga ada sedikit heightnya Sedikit dari sensasi Upper treble extensionnya Itu yang bikin Kalau ada percussion-percussion Ataupun tamborin Itu kayak c-c-c-c di atas kepala sini Dan kanan-kirinya itu kayak Luas aja Itu yang sensasi gue Daripada di sini Dan buat gue ini cukup bagus Tapi mungkin Untuk kerasaian sensasi itu Mesti di sedikit volume up lagi Kayak di crank up dikit Karena memang dinamiknya Tidak terlalu Dia secara dinamik Tidak terlalu menggebu-gebu Tipe suaranya sendiri Oh iya Ketika testing Gue harus ngomong Ini bagian yang lumayan subjektif Buat gue Gue lebih suka pake single-ended Dibandingin pake balance Kenapa? Ketika pake balance Gue ngerasa Memang secara teknikalitas itu up Terutama Soundstage width-nya At least di source gue Mau yang Apa namanya AKSR35 Mau yang HBRGN2 Atau mau yang pake EPZ-EP50 Itu buat gue Selalu tambah lebar Suaranya Tapi Lebih steril lagi Nah Bawaannya aja Memang suara IEM ini Sudah cukup netral Nah disitu kayak Menghilang Walaupun tambah detail Tapi seolah kayak lebih Kurang lagi energinya Sementara pake 3,5 single-ended ini Gue ngerasa Dia masih lebih sedikit Ada emosi Yang gue dapet Walaupun Dengan bayaran Resolusi sedikit berkurang Dan imagingnya sedikit Lebih kayak sempit gitu Tapi no problem Kalo buat gue Pribadi sih Gue lebih enjoy Pake 3,5 ini Karena memang Tujuan gue pake ini adalah Ketika mood gue Pengen yang nyantai Dan lebih netral Perbandingannya gimana Mungkin ditanyain sama Tanjim Origin Yang dimana Harga sekitar 3,9 Naik dikit lah Dari si Kadenza 4 ini Tapi sama-sama Sound profile Yang gue bisa kategorikan Sebagai cukup netral Nah si Tanjim Origin itu Gue udah pernah Gue belum Measure sendiri Tapi gue udah cobain Rada lama Dan gue sempet Bending sebentar Dan buat gue Tanjim Origin itu Lebih ke Netral in a real definition Dimana dia Boost-nya Tidak terlalu terasa Bahkan dibanding ini aja Gue ngerasa Subdace-nya Masih lebih ada di ini Dan juga Upper Tribble-nya Lebih ada di Kadenza Jadi Kalo dibanding keduanya Kadenza kayak Lebih U-shape gitu loh Sementara Si Origin bakal berasa Lebih maju Gue lebih suka Vokalnya Origin It's just One of masterpiece Buat gue Untuk harga Under 10 juta Vokalnya bisa Bening Bersih Netral Balance Seperti itu Tapi Untuk sensasi Imaging Dan sensasi Extension Frekuensi Gue lebih dapet Di Kadenza ini Walaupun secara Vokal ya jadi Lebih mundur Lebih nyantai Emosinya berkurang Kalo habis dari Origin Tapi kayak Frekuensi dan Imagingnya lebih lengkap aja Lebih Cocok mana Ya sebalik lagi tergantung Dengan Genre ataupun Mood lo Dua-duanya gue bisa bilang Bagus Nah kalo dibandingin sama Simgoth EA 1000 Yang buat gue pribadi Salah satu Ayam yang sering banget Gue pake Simgoth EA 1000 Itu kayak Soalnya lawannya Dari si ini Karena simgoth EA 1000 Ini kan Naik di area Subbass Lalu Fokalnya agak Netral Treble agak tinggi Nah Sementara Untuk si simgoth EA 1000 Itu mid bass nya Yang dinaikin Dan itu Very punchy And very Dynamics Very fun Jadi ini kayak Dalemnya bass nya Sedangkan EA 1000 itu Kick nya Bass nya Hajar bass nya Dan juga untuk Upper meter Disini kalem Disini berasa kalem Cukup netral Dan gak Terlalu ekspresif Sedangkan EA 1000 Ekspresif To the point Sampai beberapa orang Mungkin fatigue lah Sama EA 1000 Tapi gue enggak ya Gue masih Ejo sama EA 1000 Kayak lawannya Habis gue denger Energy dari EA 1000 Kadang kan Mungkin gue pengen Yang lebih kalem Bisa dibilang Ini kayak lawannya Yang gue pengen Lebih kalem Tapi secara Apa ya Secara frekuensi respons nya Gak Gak berasa Berkurang Dari energy And fun Dan clarity nya EA 1000 Yang bagus Kesini itu gak berasa Ada yang kekurangan Secara frekuensi Cuma lebih kalem Dan bahkan sedikit Lebih lengkap Di area Ujung treble nya Gue lebih suka Mana selera gue pribadi Masih condong EA 1000 Karena gue lebih sering Pake ayem di luar Jadi gue butuh Energy lebih banyak Tapi Ini bisa dibilang Menang secara Overall imaging nya Ketika di lagu-lagu Lebih rame Apakah gue bisa Merekomendasikan Shure Cadenza 4 ini Dan jawabannya Buat gue jelas adalah Yes Dia punya Teknik yang bagus Di harganya Dia juga punya Sound profile Yang cukup kalem Yang bisa dibilang Cukup netral Dengan frekuensi yang lengkap Cuma memang Gue ngomong ini Lebih kayak Sebagai pendamping Karena Kelemahannya tadi Lebih ke dynamics nya Dia tidak terlalu Impactful Dia tidak terlalu Bisa menggebu-gebu Untuk lagu yang Asik Sementara gue tau Kebanyakan orang Indonesia Suka jedak-jeduk Suka lagu yang enerjik At least dari kebanyakan Yang request-request Lagu ke gue itu Lagunya tuh Kebanyakan enerjik Banyak-kebanyakan Jepang Gitu ya Yang butuh enerji banyak Dan gue yakin Semacam EA 1000 Ataupun tanjim oksigen Itu lebih gampang Direkomendasikan Tapi anyway Kalau kalian cari Yang tadi gue bilang Pengen yang kalem Cukup netral Tapi lengkap frekuensinya Bahkan ujung-ujungnya Nyampe dan imaging yang bagus Gue rasa Ini yang paling bisa gue Rekomendasikan Di sekitar harga segitu Gitu aja Thank you for watching See you next time Bye-bye Bye-bye